Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan data dari NCBI menggunakan software Omega. Pada kesempatan kali ini, data yang akan didapatkan ini akan kita olah menggunakan software DNA SP. Seperti apa langkah-langkahnya? Ikuti terus video kali ini. Yang perlu kita persiapkan pertama kali adalah kita harus mengunjungi situs NCBI. Bisa diketikan saja di Google. Kita pilih yang paling atas. Di sini, all database pilih bagian nucleated. Ini dia. Kemudian di sini, untuk kali ini, saya akan menggunakan data yang sudah saya submit. Ijin bank. Jadi saya langsung buka keywordnya dengan nama saya. Di sini ada banyak. Ada 123, tapi tidak semuanya punya saya. Di sini saya pilih yang Carcinoscorpius rotum di cauda. Ini adalah spesies dari Blankas atau Mimi. Coba kita cek. Di sini ada beberapa. Ada 32 sekuens yang sudah saya submit ke jindeng. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa kode. CRI. CRI itu artinya dari nama spesies, I-nya adalah lokasi Indramayu. Nah, ini untuk sampel nomor 6. Nah, ini ada sampel nomor 5 dari Indramayu, dan sampel nomor 4, dan seterusnya. Langkah selanjutnya, kita akan mengambil datanya. Nah, kita pilih pasta. Seperti ini ya. Hanya urutan nukulitida. Nah, ini dari, bukan CO1, ini adalah 16S. Tapi di sini subunit ribosomal RNA gene. Jadi dari parsial sekuens, dari mitokondria, tapi dari bagian DNA-nya bukan CO1. Nah, di sini sebenarnya di awal ada informasi-informasi. Siapa autornya? Ada saya, Bu Butet, Pak Ali Mesyar, dan Pak Yusli Wahbyab. Nah, ini dia. Kita klik pastanya ya. Oke. Nah, pasta, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa mencari spesies yang lain untuk dicoba. Oke. Langkah selanjutnya, kita harus membuka software Mega kita. Nah, bisa Mega versi berapapun, tapi kita pakai yang terbaru saja, yaitu Mega X. Nah, Mega 10. Dan saat ini sudah ada muncul Mega yang baru, Mega 11. Namun belum dirilis. Karena masih dalam perbaikan. Nah, oke. Saya ulangi lagi. Ini caranya file. Kemudian edit text file. Nah, ini muncul halaman yang kosong. Oke. Oke, baik. Biar lebih memudahkan, kita geser saja ya. Mega nya ke samping. Seperti ini. Oke. Kemudian kita kopikan. Misalkan ini. Untuk sampel yang nomor 6. Copy. Diblok dulu, di-copy. Taruh di sini. Control. V. Terus kemudian control A. Utilities. Kemudian marriage. Nah, ini teman-teman sudah diajakkan dengan asisten. Kemudian control A. Kemudian control C. Untuk copy. Nah, kemudian klik align. Edit. Kita pilih yang create new. Oke, pilih yang DNA. Nah, kemudian di sini kita copy. Control V. Nah, jangan lupa. Kopikan nama spesiesnya. Oke, bisa kita tarik-tarik saja. Oke, nama spesiesnya ini. Garstino. Ya, panjang ini. Kemudian. Lokasinya, jangan lupa, dari UGREMAYU. Sample ke-6. Itu ya. Sesuai dengan kodenya. Kemudian, kita edit. Insert blank sequence. Nah, ini juga sama. Dicopykan saja. Misalkan ini ke-5. Seperti itu. Ini sudah selesai. Kita close. Satu lagi. Yang ini yang kode CRI5 ya. Ini CRI5. Berarti dia individu ke-5. Langkahnya sama. Ini yang di-text. Di-click. Nah, ada ini. Di-delete dulu. Control V. Control A. Utilities. Format. Pilih. Merus. Control A. Control C. Copy. Taruh di sini. Jangan lupa di-geser dulu. Khawatirnya tidak di 1. 1. Oke, kita geser. Oke, sudah mentok. Ternyata di satu ini. Situs pertama. Control V. Oke. Silahkan teman-teman lanjutkan sampai nanti didapatkan semuanya. Sample-nya. Misalkan ada 15, 16, dan seterusnya. Nah, oke. Kemudian di-set ya. Jangan lupa. Nah, saya coba buka dari yang sudah saya buat. Nah, saya sudah membuat. Nah, ini dia. Saya membuat dari 16 sampel. Gitu ya. Di sini ada. Saya lebih besarkan sedikit. berikutnya tanah. Jadi, ada tiga lokasi. Indramayu, Surabaya, dan Semarang. Nah, ini jumlah sampelnya sengaja. Tidak saya samakan. Indramayu ada 6 sampel. Surabaya ada 5 sampel. Kemudian Semarang ada 1 sampel. Nah, kemudian kita akan lakukan persejajaran. Jadi, kita harus sejajarkan dulu semuanya. Nah, caranya di-block. sahaja. Nah, ini shift panah ke bawah. Terus shift panah ke samping. Terus sampai ujung. Nah. Oke, kita tunggu. Oke. Kita sedikit bersabar. sampai ujung. Oke. Setelah semuanya di-block. Kemudian pilih alignment. Pilih yang paling atas. Align by Vustal W. Vustal W. Nah. Ini tidak perlu diubah. Langsung klik OK. Nah. Oke. Sip. Sudah selesai. Sudah disediakan. Kita potong depan dan belakang yang kosong. Nah. Di sini kalau kosong di tengah seperti ini tidak jadi masalah. Tidak boleh dihapus. Yang terakhir saja. Oke. Ini paling pendek di sini. Kita hapus. Block. Delete. Nah. Kita cek juga yang di depan. Nah. Ini kita delete. Oke. Nah. Setelah selesai. Kita pilih data. Kemudian phylogenetic analysis. Oke. Kita klik. Yes. Nah. Nanti setelah di klik tersebut. Kita lanjut ke data export alignment. Nah. Kita pilih jadi format pasta. Nah. Taruh di dokumen ini. Misalkan saya beri nama Mimi Practicum. Oke. Oke. Sudah selesai. Nah. Data yang sudah kita ubah ke format pasta tadi itu yang akan digunakan untuk menghitung beberapa index seperti upload. Seperti apa kelanjutannya? Nah. Kita lihat di video tutorial selanjutnya. disini bisa kita close semua untuk yang edit text. Tapi yang ini alignment. Nah. Kita harus save. Nah. Save-nya dengan format yang mask. Juga tadi kan pasta. Ini juga format meganya. Nah. Disini misalkan karena sudah dijajarkan misalkan disukur di nama Mimi Practicum sesudah disejajarkan. Seperti itu. Agar tidak tertukar dengan yang sebelum. Nah. Karena yang sudah disejajarkan ini sudah kita potong depan dan belakang. Oke. Selamat mencoba. selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba.